Pemirsa Anda masih di Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda dan saat ini saya masih dalam perjalanan menuju ke titik kumpul tim kuasa hukum Saka Tatal Bu Titin, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang tadi Saka boleh diperlihatkan luka yang sampai saat ini masih ada atau bekas lukanya Baik, Saka pada saat itu berusia 15 tahun, berapa hari dilakukan intimidasi itu? Supaya Saka mengaku atau... Di mana aja? Hampir satu minggu Selama satu minggu, setiap hari? Setiap hari Muka kayak apa? Ya muka tuh udah nggak kelihatan, muka tuh memang semua biru semua Oke, seperti yang sudah foto-foto yang sudah tersebar begitu ya Saka ya Oke, Saka pada saat itu dalam 7 hari Saka terpaksa mengaku di hari keberapa? Kalau itu Saka lupa, nggak ingat Oke, Saka lupa Saka, apakah Saka ada dendam, rasa marah sampai dengan saat ini terhadap pelaku intimidasi Dan juga kekerasan terhadap Saka pada saat itu? Ya bukannya Saka dendam ya, cuma Saka mengingatkan aja Jangan ada lagi yang sewenang-wenang lah Ini kan katanya negara hukum Tapi orang-orangnya kayak orang nggak ngerti hukum Oke, baik Ibu, saya melihat Saka ini baru kenal 3 hari Tapi Saka ini sudah ada bayangan mengenai hukum di Indonesia Dan juga banyak belajar dari kasus dirinya dan juga ibu begitu ya bu ya Harapannya tuh apa bu? Setelah ini, setelah sidang PK-nya Kalau andai kata diterima begitu Rasanya apa yang patut didapatkan oleh Saka Atau ganti rugi? Baik psikologis ataupun juga material Ya kalau saya sih, kalau sidang PK tidak diterima Apakah bisa gitu dalam kondisi yang sudah semakin terbuka seperti ini Dengan banyaknya fakta-fakta baru Yaitu pengakuan-pengakuan yang muncul Dan itu kita hadirkan di persidangan Masa tidak dikabulkan dengan kondisi seperti ini Tetapi ke depannya, apa yang akan dilakukan? Saka sampai hari ini kami berpikir Saka harus direhabilitasi nama baiknya Karena apa? Walaupun dia sudah bebas tetapi predikat mantanapi itu masih melekat Kalau dia harus memiliki masa depannya Dia harus menikah, memiliki anak Sementara dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan Dia harus punya masa depan yang baik Pekerjaan yang lebih baik gitu Jadi itu, kalau masalah hal-hal lainnya saya belum berpikir Keluarga juga tidak berpikir seperti itu Yang penting PK dikabulkan predikat mantan arah pidana hilang dari Saka Baik, kalau misalnya kita sudah sampai Di titik kumpul penginapan dari kuasa hukum Saka Tatar Ibu mari kita bersama-sama turun Silahkan, Bu Titin Saka Di penginapan untuk kuasa hukum Saka Tatar Oke, Saka Intinya hari ini Saka tetap semangat ya? Ya, tetap optimis Tetap optimis ya Di hari terakhir ini Dan pemisah Tadi seperti yang sudah Saka sampaikan Bahwasannya, dirinya berharap Ini kasus Saka menjadi pembelajaran untuk semuanya Dan ini dia Sudah ada kuasa hukum dari Saka Tatar Ada Mas Farhat Abad Kita akan mencoba untuk berbincang Mas Farhat, Assalamualaikum, selamat pagi Selamat pagi Mas Farhat, mohon izin kita berbincang sebentar Silahkan Mas Farhat Mas Farhat, kemarin sudah ada limas ahli yang sudah memperkuat novum Hari ini akan ada Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana Saya dengan kerendahan hati Saya tidak merasa dengan banyaknya ahli yang pintar-pintar hebat-hebat Terus saya menguat Tapi dengan banyaknya ahli-ahli yang mereka yang melemah gitu Dan mengalah Saya berharap semua tim lawyer yang di pihak sana Supaya angkat tangan aja Saka sini Saka mungkin boleh bergabung bersama Mas Farhat, silahkan Ayo putih tin, semua kompulsiin aja Lawyer Ya, Pak Misah ini Saka bersama dengan tim kuasa hukum dari Saka Yang dipimpin oleh Mas Farhat Mas Farhat, kemarin juga kami lihat di dua hari kemarin Mas Farhat juga sempat menetaskan air mata begitu Mendengar kesaksian dari Aldi sepupunya Saka begitu Apa yang Anda rasakan dan bagaimana sebetulnya proses hukum yang berjalan Terutama Saka ini merupakan anak di bawah umur pada saat itu Awalnya saya berpikir bahwa hanya saya menangis Tapi ternyata satu ruang sidang dan seluruh tim juga menangis Bahkan saya dapat kabar Indonesia yang menonton juga menangis gitu Nah kemudian Orang-orang yang menonton saya menangis juga akan menangis berulang-ulang kali gitu Ibu saya juga mengatakan dia mengikut menangis karena mengetahui Kejadian dari fakta saksi langsung oleh Saka gitu Akhirnya melihat si Aldi Kemudian mereka terus mendukung agar terus berjuang Khususnya Kenapa saya sangat puas dengan kesaksian kemarin itu ya Terutama Reza Indragiri Kemudian ada Pak Asmi, Pak Yongki Itu semua betul-betul kita melihat bicara secara keilmuan aja gitu Bahwa mereka termasuk jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan atau menghadirkan alat bukti yang saintifik Jadi Kalau lawyer-lawyer berdebat ya Lawyer-lawyer selebritis, lawyer-lawyer medsos berdebat Saya pikir mereka ini hebat-hebat Tapi setelah saya Lihat mereka yang mengatakan Ini pembunuhan Ini luka, ini patah gitu Mereka tidak mengerti Lu ngomong siapa Bedakan antara Eki dan Pina Kalau bicara dengan Eki Lukanya berbeda, Pina berbeda Katanya ada pendarahan itu Pemerkosaan loh Dokter Prisum aja tidak mengatakan ada pemerkosaan Kalau memang ada dalam waktu 12 menit ada 11 orang yang memperkosa secara bergeriliran Berarti banyak darah Bukan hanya darah yang ada sempurna dan Mana ada sih pemerkosa Dengan sopan menurunkan cuma 30 pentis selananya Kemudian digilir 11 orang Kemudian dimasukin lagi, ditaruh pembalut gitu kan Kemudian itu turut Kemudian datang suroto lihat Suroto itu bohong Ya, jadi suroto kamu udah gak usah ngomong apa-apa lagi Dan pengecara-pengecara yang mengatakan ini luka patah Kita udah klarifikasi di saksi ahli forensik Bahwa memang hanya benturan yang keras yang bisa mengakibatkan patah Kemudian ada geresekan Jadi kalau tidak ada tabrakan kecelakaan Gak akan mungkin terjadi luka itu Mas Farnath, seperti yang disampaikan kemarin Bahwasannya kita dapat informasi Ibturudianya awalnya akan hadir Namun ternyata tidak hadir Bahkan ternyata dari undangan untuk anggota Polresta Cirebon Ini juga tidak hadir gitu untuk memberikan kesaksian Tanggapan ada seperti apa? Apa yang ingin ada desak? Tidak hadirkan mereka itu tidak penting lagi bagi saya gitu Karena mereka tidak mau diadili dan dipermalukan gitu Mereka pikir semua kebusukan yang mereka tutupi akan tidak tercium Ternyata terbuka lebar sekarang Bahwa kesaksian Saka Tatal yang memang mengatakan dia dulu disiksa Diintimidasi, kemudian mereka tidak di lokasi TKP Kemudian bukan bagi pembunuhan Sekarang mulai saksi Teguh sudah mencabut Liga Akbar sudah mencabut Dede sudah mencabut Jadi tolonglah, jangan akal-akalan, nakal-nakalan Minta kepada Polda Metro Jaya Jangan lagi disidik perkara itu Karena Dede itu dan Teguh maupun Dede dan Liga Akbar Sudah mencabut resmi di pengadilan gitu Jadi tidak usah dipanggil-panggil lagi mereka Justru sekarang fokus bagaimana Kalau bisa disidik itu adalah Rudiana gitu Kemudian kita buat perintangan penyidikan ini dilakukan oleh mereka gitu Karena ini sudah melalui tes pengujian Ya memang terasa seperti sidang jaman awalnya gitu Saya juga kaget Kenapa hakim? Memang hakimnya pasif Hakimnya ini menurut saya masih hakim muda-muda ya Hakim baru-baru Tapi mereka ini Tidak proaktif gitu Sehingga sayang Kalau seorang hakim tidak memanfaatkan Kayak kita menghadirkan UYA ditolak Padahal UYA-KUYA ini kan Adalah calon anggota DEPR terpilih Yang mewancari seluruhnya Dan dia mendukung untuk proses keadilan bagi sakit total Mas Alat mohon maaf saya potong Menurut Anda mengapa banyak orang yang lebih ingin bersaksi Ataupun jujur kepada Pak Deddy Daripada kepada polisi? Sebenarnya polisi itu tidak minta orang membantu polisi Ada beberapa oknum pengacara yang membantu Justru polisi saya senang Kenapa dia tidak menyiapkan pengecara buat Rudiana Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya Menyiapkan Hotman Paris Terus 60 pengecara Dari mana duitnya Jadi saya anggapnya adalah bentuk kegalauan Saya suka berkomunikasi dengan petinggi Polri Dan mereka tidak ada Mereka mengatakan Ya itulah yang kalian perjuangkan Yang penting jangan fitnah Kita tidak fitnah Pak Termasuk Pak Kapolri Mungkin dalam waktu dekat kami akan diterima Untuk audiensi dengan Kapolri Mas Farhat terima kasih atas informasinya Kita doakan bersama Bahwasanya dengan tim kuasa hukum Yang ada pimpin untuk Saka Tatal Ini betul-betul bisa mematuh Saka Untuk nofumnya bisa diterima oleh hakim Baik Terima kasih Mas Farhat Dan demikian Pak Misa Perbincangan kami bersama dengan kuasa hukum Dari Saka Tatal Farhat Abbas Sampai dengan saat ini kami masih menunggu Untuk menuju ke pengadilan negeri Cerebon Ketika seluruh kuasa hukum sudah lengkap Sementara demikian Baik Baik Terima kasih Camarena melaporkan langsung Dari Cerebon Jawa Barat Dan kita akan tunggu perkembangan selanjutnya Selamat bertugas kembali Terima kasih